Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mokar Aceh Channel Hari ini Atau malam ini kita akan tutorial Bagaimana Buka tutup panoramik sandroof Yang benar Dan tidak Merusak Rotari panoramik Sandroofnya Sebenarnya bukan merusak, sebenarnya bisa juga Cuman paling tidak kalau kita ikuti Tutorial ini Menghemat atau Supaya berjalan dengan semestinya Untuk Rotarinya Jadi Buka tutup yang benar itu Yang pertama kita harus Buka di cover Ini covernya ini yang menutupin Dan selanjutnya Di panoramik sandroofnya Atau di kacanya, jadi itu Terbuka lebar Ini kebetulan contohnya Honda CR-V Turbo Prestige Coba kita praktekkan langsung Ini kebetulan Kunci ada sama saya Jadi kita On-kan saja Jangan kita hidupkan Nanti kita praktekkan Kita tekan Sampai Masuk arusnya Jadi kita buka Yang benar Dengan cara yang benar Yaitu buka Panoramik sandroofnya Dan ini Hanya sekali tekan Yang agak dalam Yang agak dalam Otomatis Secara Akan buka Otomatis Sekali sentuhan saja Kita bisa lihat Jadi rotarinya Berjalan dengan Semestinya Atau yang dengan benar Jadi selanjutnya Kita buka Di panoramik sandroofnya Dengan satu sentuhan saja Tekan yang agak lama Secara otomatis Dia akan Terbuka Panoramik sandroofnya Jadi Inilah Yang benar Cara buka Panoramik sandroof Untuk Honda CRV Atau HRV Prestige Kenandang orang Itu Buka Secara bersamaan Atau Kita tekan Yang Untuk panoramik sandroofnya Itu dia akan terbuka Dengan covernya Sebenarnya Gak masalah sih Cuman Nanti Akan Mempengaruhi Di Rotary Yang di ujung-ujungnya Itu Jadi Paling enggak Kalau kita ngikutin Aturan Buka Panoramik sandroof Yang benar Dia Masa Untuk Rotarinya Lebih lama Jadi Sekian Tutorial Singkat Maksudnya Saya tutup dulu Untuk Panoramik sandroofnya Dan selanjutnya Kita tutup covernya Hanya tekan Sekian 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 Sudah tahu Bagaimana Cara Penggunaan Atau Buka tutup Panoramik sandroof Yang benar Jadi Jadi Begitu Sebenarnya Bisa juga Kita buka Ini Ini bersamaan Jadi buka Panoramik sandroof Dengan Covernya Tapi yang betul Yang itu tadi Yang saya Praktikan tadi Sekian Dan Terima kasih Telah menonton Di video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh